Bapak tidur lagi, mas balik lagi nih, mas tidur, terus tidur, pas baru meremenin mata, ininya diusap mas, diusap, 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 diginiin terus, sambil diusap di telinganya, itu sebelah kanan begini, saya tidur, terus saya bangun, itu saya lupa jam berapa, cuma itu udah sore dan mendekati maghrib, terus saya buru-buru ngangkatin jemuran nih, naik ke atas, saya angkatin jemuran, terus saya turun, tangga, itu kaki kanan saya diparik, gitu loh, nah terus saya jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, kembali lagi di lonceng misteri, masih bersama gue Gilang Haditya, dan hari ini gue kedatangan nih, seseorang yang bakal ceritain pengalaman horornya ketika dia tinggal, di sebuah kontrakan atau rumah kontrakan di daerah Rawamangun, Jakarta Timur, jadi ketika dia tinggal di sana nih, dia banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor yang gue bilang, ini kejadiannya gila banget, serem banget, pokoknya parah nih, parah banget, jadi di sebelah gue udah ada Mbak Lita, halo Mbak. Hai, Mas Gilang, akhirnya dateng nih ke studio lonceng misteri, buat nyeritain kejadian horornya nih, Mbak Balita, ini aku mau nanya Naya bentar ya, sebelum masuk ke cerita ya, kan tadi bilang tinggal di situ berapa lama Mbak? Kurang lebih 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun ya, dan tadi katanya dengar-dengar juga, setahun udah minta-minta pindah nih sama suami nih, Iya, sebelum setahun juga udah minta-minta pindah terus, cuma pas 1 tahun itu kita baru cari rumah kan, nah rumah itu pas kita dapet, kebetulan rumahnya rumah tua, dan kita harus bangun, nah jadi mau nggak mau, saya harus nambah kontrakan itu menjadi kurang lebih 2 tahun, karena nunggu rumah itu lagi dibangun. Iya, sampai selesai baru kita pindah kan gitu, nah sambil menunggu yang 2 tahun selesai, itu banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar sih, Mas Gilang, sampai nggak cuma saya atau suami aja sih yang diganggu, cuma mama saya, bapak saya, adik saya pun itu ikut diganggu gitu. Ini mungkin kalau keluarganya Mbak Lita nonton pun, pasti masih inget kejadian-kejadian ini. Masih dong, harusnya masih. Orang kemarin itu nggak sengaja ngobrol-ngobrol sama mama kan, itu mama langsung bilang, udah deh jangan diceritain deh, ngeri kalau ngomong-ngomongin masalah itu gitu. Jangan diceritain deh, tapi kesini akhirnya. Alhamdulillah mau diceritain. Ini katanya serem banget ya Mbak, sampai gangguannya gila banget, dan oke Mbak Baing yang terakhir sebelum masuk ke cerita, ini katanya malah sampai ada yang pernah bikin Mbak celaka nih. Wah ini sih parah banget ya Mas Gilang, jadi sampai bener-bener parah lah pokoknya, sampai ngeluarin darah kan gitu, jadi... Ya ini udah bahaya sih. Iya, udah masuk ke fisik kan, jadi kalau kita cerita sama orang yang mungkin nggak sefrekuensi, mungkin ah lo bohong loh gitu, tapi kita yang ngalamin sendiri tuh, bener-bener yang udah ini parah ya, maunya apa gitu. Oke Mbak, nanti buat detail-detailnya, kita lanjut cerita ya abis ini. Jadi buat sahabat lonceng nih, harus nonton video ini dari awal sampai abis. Jangan ada yang di skip-skip, karena gue berani jamin video malam ini bakal bikin kalian merinding banget. Dan kita juga mau nginfoin nih sama kalian semua, kalau kita nanti akhir tahun nih bakal road roadkris lagi keluar kota, diantaranya Purwokerto, Semarang, dan Malang, diantara ketiga kota itu nih. Yang mana yang kita datangin nanti belum tau, jadi buat sahabat lonceng yang tinggal di sekitaran Purwokerto, Semarang, atau Malang yang pengen jadi narasumber, langsung cerita sama kita. Itu bisa kirim ceritanya di link yang ada di deskripsi, nanti tinggal di klik aja ya di situ. Jadi kayaknya nggak usah lama-lama lagi nih Mbak ya. Langsung kita mulai ini ceritanya. Terima kasih telah menonton! Oke Melita, itu gimana Mbak kejadian ya Mbak? Jadi pas saya mau menikah nih, Mas kan cari-cari rumah tuh, karena kan habis menikah kan kita kan harus tinggal di rumah sendiri walaupun kontrakan. Nah kebetulan saya sama suami tuh udah muter-muter kan cari kontrakan, dapetlah di situ, karena di situ tuh cocok lah sama kantong kita kan pada saat itu. Kondisi rumahnya rumah tua, bangunannya juga dibilang nggak layak tapi masih bisa ditempatin, tapi kalau dibilang masih ditempatin nggak nyaman. Cuma karena kita dananya cukupnya di situ, jadi mau nggak mau kita ambil rumah itu. Cuma awal saya melihat rumah itu memang auranya itu memang kayak, kok rumah yang kiri kanannya tuh agak terang, dia doang tuh agak gelap sendiri. Jadi posisi tuh siang kan, tapi kita ngeliatnya tuh kayak rumah itu beda aja dari rumah kiri kanannya gitu. Jadi apa ya, kayak redup gitu loh apa mungkin catnya, tapi kalau catnya sama, sama-sama warna krem apa mungkin warna kusennya atau gimana gitu. Nah yaudahlah daripada nggak ada pilihan kan gitu, akhirnya kita bayar, kita baru menepati setelah kita menikah di pertengahan September 2017. Bangunannya itu sendiri tuh kacanya tuh kaca jaman dulu Mas Gilang, jadi jaman yang dibuka tutup gitu kaca nako ya. Eh nako, ngikut semua ya. Dan itu nggak bisa ditutup kacanya, jadi ngebuka terus. Wuduh. Iya gitu, nah terus. Kebetulan ini pintu, dari pintu ini kita kasih sofa di sini. Depannya sofa itu kamar pertama, sini kamar, sebelahnya kamar kedua itu lorong, lorong menuju ke kamar mandi. Kamar mandi, dapur, sama tangga. Nah, kamar pertama, kenapa saya penempatin kamar kedua? Karena kamar pertama yang tadi saya bilang, kaca nakunya tuh nggak bisa ditutup. Dan kebetulan depannya rumah kita itu rumah orang Bali yang udah kosong lama, terus ada pohon kamboja. Ada pohon kambojanya, terus dia punya rantingnya tuh dahannya tuh ngejuntai ke arah genteng kita gitu. Nah, jadi saya ngerasa nggak nyaman aja kalau view-nya langsung kayak pohon gitu kan. Terus saya menempatin kamar yang kedua. Suami itu kerja ya, dinas. Dan saya juga kebetulan kerja, tapi saya pulangnya sore. Nah, kalau suami itu kan 3 atau 4 hari baru pulang gitu kan. Jadi, kalau malam suami pas lagi nggak ada di rumah, saya sendirian tuh. Nah, disitulah pas awal-awal mulanya saya menerima kejadian-kejadian aneh. Jadi, pada saat malam hari, itu saya lagi nggak bisa tidur kan. Nggak bisa tidur, saya mainin handphone. Itu ada, saya terdengar suara mandi, orang mandi. Jadi kan kebetulan itu kamar mandinya itu kan bug ya mas ya, kayak kolam gitu. Terus, pakai gayung. Ini tuh kayak orang mandi pakai gayung gitu. Biur, jebiur, jebiur gitu. Terus, saya langsung, handphone tuh saya langsung taruh, saya dengerin lagi apa saya salah denger gitu. Terus, saya ambil handphone, saya lihat jam, itu 01.00. 01.00, iya. Terus, itu siapa yang mandi ya gitu? Apa suami saya gitu? Terus, saya pikir, nggak mungkin lah suami. Soalnya kan posisinya, pintu itu saya taruh kunci. Jadi, kuncinya nyantil di pintu kan. Kalau logikanya, kalau kuncinya nyantil di pintu, itu kan dari luar kan nggak bisa dibuka kan. Iya, benar. Nah, nggak mungkin lah suami buka pintu dari luar. Kalaupun mau buka, pasti nelfon saya gitu. Itu yang mandi siapa ya gitu. Terus, saya ke kamar mandi nih mas. Saya lihat, kebetulan kan kalau kamar mandi walaupun nggak dipakai, saya tutup. Itu saya buka, berat. Itu nggak ada yang mandi dan kamar, dan ubinnya tuh kering. Kering, nggak ada yang mandi. Terus, saya langsung mikir, apa ya tetangga sebelah ya yang mandi? Itu saya masih positif thinking tuh. Oh, ya mungkin tetangga sebelah kali ya gitu. Yang mandi. Akhirnya, saya balik nih ke kamar lagi. Balik mainin handphone. Nah, nggak lama dari itu, itu terdengar suara orang naik tangga, terus turun. Kenapa saya tahu turun? Karena naiknya tuh kayak perlahan gitu. Tuk, tuk, tuk. Terus, udah nih, tuk, 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 tuk. Nah, saya kan takutnya itu maling ya. Saya takut maling meskipun rumah saya nggak ada apa-apa. Saya kan takutnya nanti ada kejadian-kejadian yang nggak saya inginkan kan. Akhirnya, takut kalah setar nih, saya coba lagi nih, ke lorong itu saya lihat. Itu nggak ada. Dan sampai saya center pakai handphone, pakai handphone kan, pakai blitz handphone ke atas. Itu pintu atas tuh ketutup. Nah, kebetulan kan bangunannya itu dua lantai kan. Tapi lantai yang di dua itu hanya khusus untuk menjemur pakaian. Nah, jadi kayak ruftup doang ya. Iya, dan tangganya itu terbuat dari kayu. Jadi kalau ada orang naik turun, itu pasti kedengeran banget lah. Bener, berisik banget. Nah, iya, makanya kok ini nggak ada orang ya gitu. Nggak mungkin tetangga. Ini saya udah mulai-mulai agak-agak ngeri juga kan. Ini nggak mungkin tetangga nih. Masalahnya, masa iya sampai tetangga, tangganya bunyi nyampe sini-sini gitu kan. Saya pikir, nah akhirnya saya balik, udah agak mulai takut tuh. Saya udah coba mau tidurin, mau tidurin gitu, mata saya mau mermin. Di sebelah tuh saya denger kayak cangkir itu diaduk. Kayak lagi ngaduk kopi. Kelenung, 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 kelenung. Di sebelah ini, di sebelah lorong. Di sebelah kamar saya, lorong yang mau ke kamar mandi itu bunyinya deket banget, mas. Bunyinya deket banget. Makanya saya udah nggak berani ngeliat. Karena saya pertama orang mandi, kedua naik tangga, naik turun tangga. Ketiga, bunyi gelas. Itu yang ketiga saya nggak mau ngeliat lagi. Jadi saya putusin, saya harus tidur. Jadi saya mermin tari selimut, mermin mata untuk gimana caranya untuk tidur. Nggak mau diganggu-ganggu lagi. Akhirnya paginya, saya aktivitas kayak biasa. Malamnya, kedua, itu saya begitu lagi. Dengan ada suara orang mandi, dan itu setiap 0-1, 0-0. Iya, setiap 0-1. Iya, karena saya selalu lihat handphone 0-1, 0-0. Ada orang mandi. Dan hari kedua itu, saya kayak udah, ah, udahlah nggak mau ngeliat gitu. Terus, semakin saya nggak gubris, tapi kok orang mandi? Kita kan kayak mandi, guyuran. Terus ada jeda ya, kita sabunan, kita sampoan. Ini nggak, kayak terus-terusan buang air. Jebuyur, 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 jebuyur gitu. Wah, ini sih aneh ya gitu. Terus, dan apa namanya, parahnya tuh, di setiap malam tuh, aku nggak bisa tidur cepat. Jadi kayak harus denger itu dulu gitu. Ketakutan dulu baru tidur. Baru bisa tidur gitu. Dan itu setiap malam, ya itu, orang mandi, naik turun tangga, sama yang mengaduk gelas. Kayak gitu, Mas. Nah, terus, saya coba nih, ngomong ke mama nih. Ngomong ke mama, tentang masalah orang mandi gitu kan. Terus mama bilang, ya itu, orang tetangga kamu kali mandi gitu kan. Terus, karena rumah sebelah itu, yang punya kontrakan tuh sama-sama yang punya rumah kontrakan saya. Jadi dia punya kontrakan dua di situ. Yang saya tempatin sama sulahnya. Nah, waktu itu, pas hujan besar, tembok rumah saya rembes. Rembesnya itu pas di kamar lagi, pas di tempat tidur. Nah, saya kan, telpon sama ibu kontrakan nih. Ibu kontrakan, saya telpon, Bu, ini rumahnya rembes, saya minta tolong untuk dibenerin gitu kan. Terus, ibu kontrakannya baik banget. Terus, dia langsung ngirim tukang ke rumah saya, untuk dibenerin. Nah, kebetulan waktu itu, ada suami, suami lagi libur kan. Terus, dibenarin sama tukangnya. Tapi, dia itu harus naik, gentengnya tuh dari rumah sebelah. Karena rumah sebelah itu lebih tinggi daripada genteng, yang kita tempatin rumahnya. Terus, suami ikut deh tuh. Suami bilangnya gini, aku mau liatin, ah, jadi nanti kalau misalnya rembes lagi, aku bisa benarin sendiri. Kata suami gitu. Oke, ikut nih. Terus, gak lama, gak lama mas, gak nyampe setengah jam, suami bilang, ih, ya ampun yang rumah sebelah kotor banget, bau lagi lembab, kata dia gitu. Terus, saya tanya sama suami, lah, emang orangnya gak bersihin? Suami langsung jawab gini, gimana mau bersihin? Emang ada orangnya? Enggak ada kosong itu rumah. Terus, saya langsung diem. Terus, pertanyaan saya cuma satu, lah, yang setiap malam saya dengerin orang mandi itu siapa? Iya. Gitu. Jadi, kayak, mikirnya, lah, kata suami gak ada orang, tapi kata mama ada orang. Gitu, tapi kalau suami itu kan liat sendiri tuh, emang itu kosong mas, rumahnya kosong, kata suami itu bau. Terus, sebenarnya, biasa aja, tapi kayak ngerasa lembab. Gitu. Tapi, itu kosong. Terus, saya cuma mikir, terus yang setiap, saya denger jam satu pagi itu, yang mandi itu siapa? Nah, disitulah saya baru mulai berani cerita sama suami. Kalau saya denger cerita, denger orang mandi itu setiap jam satu. Cuma, responnya suami, kayak, bikin tenang sih, supaya gak takut kali ya, kalau ditinggal-tinggal. Ah, enggak lah, dimanapun kita tinggal, tetap yang kayak gitu ada. Cuman, yaudahlah, apa sih namanya, baca-baca aja gitu. Tapi, intinya sih, dia kayak gak percaya. Cerita saya nih, gitu. Terus, berapa bulan kemudian, saya kan dinyatakan hamil. Nah, saya, terus terang pas hamil itu, kayak khawatir. Karena kan sebelumnya kan ada ganggu-gangguan terus nih. Terus, saya coba sonding ke mama. Mah, temenin yuk. Gitu. Kalau, suami dinas, temenin Lita, gitu, disitu. Terus, mama gak mau. Awalnya, enggak, enggak mau. Udah kan, udah biasa aja. Kalau enggak, kamu yang hidup rumah mama. Gitu. Terus, akhirnya, saya beranikan diri untuk disitu. Nah, terus singkat cerita, karena waktu itu belum ada pembantu, saya masih mencuci pakaian sendiri tuh. Nah, itu terus saya harus menjemurin kan di lantai 2 atas ya, yang tadi saya cerita. Kalau di lantai 2 itu, hanya untuk menjemur pakaian. Nah, saya jemurin kayak biasanya, terus saya turun, saya kecapean uci, terus saya tidur. Saya tidur, terus saya bangun, itu saya lupa jam berapa, cuma itu udah sore dan mendekati maghrib. Saya ingat mama saya bilang, kalau jemuran itu jangan sampai maghrib, gitu. Jangan sampai malam, gitu kan. Kata orang kan enggak boleh, gitu. Terus saya buru-buru ngangkatin jemuran nih. Setelah saya ngangkatin jemuran, saya turun kan, saya turun tangga, saya kiri, kanan, kiri, pas ketiga mau ke kanan, itu kaki kanan saya ditarik. Gitu loh. Nah, terus saya jatuh. Guduk-guduk-guduk-guduk-guduk. Jatuh? Jatuh dari tangga keempat, itu dengan posisi saya hamil, belum 4 bulan. Waduh. Nah, terus pada saat saya jatuh, kebetulan saya jatuhnya terlengkup. Itu sakitnya, uh, na'uzubillah, pokoknya sakit banget, terus saya gak mampu buat diri. Saya udah lemes, mau ngambil handphone di kamar, saya udah gak bisa. Terus, eh, saya lihat, waduh, keluar darah kan, di kaki saya itu. Akhirnya saya buru-buru, itu dengan posisi, ngerayap, ngambil handphone di kamar. Jadi posisi itu, posisi saya jatuh di bawah tangga ya. Jadi, saya ngerangkap, ngerayap, sampai ke kamar, saya ambil handphone, akhirnya mama saya, jemput saya, saya dibawa ke bidan. Akhirnya setelah di bidan itu, setelah pulang dari bidan, mama saya baru mau nemenin saya. Terus, saya cerita, iya ma, kaki Lita ditarik. Ditarik, bukan merasa loh ya, tapi ditarik, bukan kaya. Gitu. Terus, mama tuh bilang gini, ah, yang kayak gitu-gituan, gak ada lah zaman sekarang. Mama tuh bilangnya kayak gitu. Bilangnya kayak gitu. Mungkin positifnya supaya aku tuh gak kepikiran, supaya gak takut berkepanjangan kan gitu. Akhirnya malam itu mama putuskan untuk ninep nih, di rumah aku dan tidur berdua kan. Tidur berdua. Terus, pas tidur, posisinya, pintu kita gak tutup. Pintu kamar kita gak tutup. Jadi, pas depan kamar itu kan, meja makan. Jadi, kita kalau ngeliat itu langsung meja makan gitu kan. Itu, lampu kita gak matiin. Kalau untuk di ruang tamu. Tapi kalau untuk kamar, kita matiin. kebetulan udah letih banget. Tidur. Itu di, pokoknya belum subuh, sekitar jam 3 jam, jam setengah 3 jam 3 lah. Saya bangun, itu saya liat posisi, saya sendiri tidur. Mama udah gak ada. Hah? Mama udah gak ada di samping. Udah gak ada. Beneran, udah gak ada. Terus, saya mikir, oh mungkin ke kamar mandi kali ini gitu. Terus, saya turun dari tempat tidur, saya ke kamar mandi. Itu kamar mandi kosong, gak ada orang. Terus, saya cek pintu, itu kunci udah gak nyantel. Jadi, saya di kuncin dari luar. Iya. Saya di kuncin dari luar sama Mama kan. Ini kenapa ya kok gitu. Mama saya pulang, gak ngomong-ngomong. Terus, yaudah, karena masih ngantuk, saya tidur lagi. Paginya kan mau berangkat kerja nih, Mas. Saya telepon Mama dong, minta nantriin kunci nih, gimana ceritanya kok, mau kerja di kuncin kayak gini gitu. Yang nganterin Bapak. Tapi Bapak ngasih kuncinya pun cuman dari kaca nako begini gitu. Terus, nih gitu. Udah dong, akhirnya saya keluar, berangkat kerja, pulang kerja itu, sempetin ke rumah Mama nanya. Cuman Mama masih gak mau cerita, Mas. Gak mau cerita. Terus, mungkin karena, dipikirnya nanti saya lebih takut kan dari sekarang gitu. Nah, akhirnya, saya ajakin lagi Manginepiu. Tapi gak mau, selalu lolok terus. Gak ah, udah, kamu disini aja, kamu yang disini aja gitu. Cuman saya mikir, saya lebih, udah nyaman disana tidurnya gitu. Terus, udah kayak gitu. berapa minggu kemudian, kita lagi di luar, lagi jalan, lagi jalan berdua, lagi makan. Mama baru cerita. Jadi, pada saat, saya lagi tidur, Mama itu kan gak bisa tidur. Jadi, bingung nih mau ngapain nonton TV filmnya. Gak ada yang bagus gitu kan. Akhirnya Mama kayak, matanya jelalatan kemana kemari deh gitu. Terus, itu di depan dia tuh, di depan kamar persis deket itu, dia ngeliat, orang gede tinggi, saking tingginya itu, badannya tuh gak keliatan. Jadi, dia ngeliatnya kayak gini, samping gini tuh, badannya gak ada gitu kan. Itu semakin deket, semakin deket, semakin deket, dan semakin dia deket, itu Mama tuh ngerasa kayak, ngap, kayak di peluk kenceng, terus gak bisa nafas mas. Jadi, gelagepan, gelagepan terus, dia udah mau coba teriak, tapi gak bisa. Nah, pas udah longgaran dikit, dia udah bisa nafas, dia kabur pergi mas. Itu posisi dia kabur, pintunya itu masih ngejeblak. Jadi tinggal. Akhirnya dia pulang ke rumah, Mama pulang ke rumah, bangunin Bapak saya, terus Bapak saya yang disuruh ngunci pintunya. Kayak gitu. Begitu kronologinya. Jadi, kan awalnya dia ngomong, ah yang kayak gitu-gitu, emang gak ada jaman sekarang gitu. Terus sekarang dikasih unjuk. Nah, aku tuh penasaran tadi tuh, yang pas Mbak ditarik, Mbak ngerasain apa Mbak? Maksudnya, tangannya normal, kayak tangan manusia apa, agak dingin, atau kasar gimana. Mbak ingetnya? Ingatnya itu ditarik pas di sini, di kaki, di pergelangan. Tapi di kaki Mbak, Mbak gak ngerasain sensasi yang beda ya? Enggak, cuman kayak ditarik, kenceng banget. Dua tangannya pas satu tangan. Dua. Dua? Wow. Dua. Karena beda ya lah? Gini sama gini beda. Iya, dia begini kok. Dia begini ya? Jadi kayak, ngumpet di belakang, kan tangganya kan pakai kayu, jadi selah-selahnya bolong dong. Iya kan? Jadi itu dia kayak ngumpet, terus begini gitu, ngeliat kaki lewat, terus langsung kayak gitu loh, seolah-olah kalau manusia kayak gitu. Jadi, saya mau nahan pakai apa kan? Gudubuk-gudubuk-gudubuk, langsung kayak gitu. Gila ya? Nah. Terus, tapi kanduan gak apa-apa? Pas dibawa kesana dikasih penguat sih, Alhamdulillah sampai sekarang, anaknya sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Gitu. Bukan aja bu, berdarah soalnya. Iya, nah makanya itu tadinya udah kayak mau pasrah kan, udah deh, nunggu gak sakit dulu baru bangun. Tapi pas ngeliat, ada darah, itu saya, sakit gak sakit harus bangun, harus gak pakai handphone. Soalnya, nyari bala bantuan dong, karena kan saya disitu sendiri. Terus, pas, semakin kesini, itu kandungan saya udah 6 jalan 7. Kebetulan, kalau udah arah-arah ke 7, mau kelahiran kan agak-agak susah tidur ya, masih hilang. Terus, saya duduk di ruang tamu. Duduk sambil senderan, yang ngelamun gak jelas gitu lah, pokoknya ngelamun aja. Nah, sampai, saya gak sadar, itu ada anak kecil, anak kecil. saya juga gak tau tuh, mungkin 5-6 tahun ya, laki-laki, itu dia gak pakai baju, posisinya gak pakai baju yang saya lihat, cuman pakai, celana, dari sini-sini ke sini aja. Nah, itu keluar, lari, tapi lari ya, keluar dari kamar pertama, lari, terus masuk ke lorong tangga, terus saya langsung, hah? Saya bingung kan, bingung kayak, siapa ya? Gitu kan, saya kan di sini sendiri gitu. Terus saya lihat ke lorong tangga, itu gak ada orang. Sama sekali gak ada. Sama sekali gak ada orang. Itu pas maghrib-maghrib kejadiannya. Nah, kan kalau kata orang, maghrib gak boleh tidur. Nah, takutnya, kalau misalnya tidur, saya malamnya, gak bisa tidur. Jadi, saya mendingan tidurnya jam 9, biar bisa sampai pagi. Benar. Saya ngomong ke suami, lagi-lagi suami gak percaya. Suami gak percaya, terus, sebenarnya sih, udah gak betah. Udah gak betah. Terus, saya juga bilang sama suami, dari awal tinggal di situ, saya mau pindah. Pindah yuk, pindah yuk. Terus, kata suami, mau pindah kemana? Kan duitnya udah gak ada. Gitu kan, maksudnya, kita cari rumah aja. Kita cari rumah. Nah, akhirnya, waktu itu, kita berpikir, mau beli rumah itu. Mana tahu, setelah kita renov, terus kita ngajiin, hal-hal yang aneh-aneh, udah hilang. Tapi ternyata, yang punya rumah, itu masih, gak dapet persetujuan dari keluarganya. Jadi, gak dijual. Akhirnya, singkat cerita, pas waktunya saya lahiran, saya lahiran, terus, kebetulan, namanya cucu pertama kan, jadi, orang tua saya, nemenin di rumah sakit, dan rumah saya kosong. Nah, rumah saya kosong, kebetulan adik saya menawarkan diri, untuk, mbak, gue jagain ya rumah lo, gitu. Yaudah, gitu. Nah, sambil main PS, di kamar, dia main PS sama temennya, terus temennya pulang, dia ketiduran, di kamar saya tuh, ketiduran, terus, pada saat lagi tidur, itu, dia badannya tuh digoyang-goyang, mas. Bukannya kaya, tapi digoyang-goyang, digoyang-goyang, terus, kakinya ditarik-tarik, badannya digoyang, kakinya ditarik. Nah, ini dia sendiri cerita sama saya kan, terus, kakinya ditarik, dia bangun. Tapi posisi bangun, dia udah di bawah. Tadinya dia tidurnya di kasur saya. Pas dia bangun, maghrib, seketika dia langsung pergi, mas, langsung ngunci itu kamar. Itu TV belum dimatiin, dia ngajak temen, dia abis pergi, dia balik ke situ, ngajak temennya minta temenin, buat matiin TV-nya doang, sama PSPS-nya. Gitu. Jadi, pada saat saya, habis lahiran, itu saya ngurus anak kan sendiri tuh, mama saya pulang kampung, terus saya sendiri, terus ada saya baru cerita, Mbak, lo yakin berani di sini sendiri? Gue aja kemarin ya, baru deh cerita yang, masalah dia ditarik kakinya, kayak gitu-gitu. Terus, saya diam, gak respon, karena dalam hati, sebelum lu udah gue, gitu, kayak gitu kan. Terus, saya diam, terus, ah udahlah, biarin yang itu emang ada, gitu kan. Terus, udahannya, saya, saya gia tuh, mau pindah, saya nyari rumah lagi, nah ketika saya sudah dapet rumah, yang baru, saya harus bangun kan, mas, karena rumahnya juga rumah tua, yang saya beli, saya harus bangun, dan, mau gak mau, saya harus nambah, sewa kontrak di situ. Karena harus nunggu rumah jadi dulu kan, gitu kan. Nah, saya nambah, yaudahlah, mau gak mau, saya nambah nih, gitu. Jadi, saya ngontrak di situ, kurang lebih, hampir 2 tahun, gitu. 2 tahun kurang berapa bulan lah, Terus, setelah rumah, itu jadi, kebetulan rumah yang sekarang ini, saya beli, itu lebih kecil, daripada rumah kontrakan saya. Nah, salahnya saya, saya udah lebih dulu, beli barang-barang, pada saat di rumah kontrakan, nah ketika, mau pindah di rumah yang pribadi, barang itu udah gak muat. Karena saya beli, itu seukuran rumah kontrakan. Karena rumah kontrakan saya tuh, lumayan besar kan. Nah, akhirnya, kita nyicil-nyicil nih, nyicil-nyicil, mindahin barangnya. Nah, pas kita mindahin barang, udah mulai-mulai berkemas, terus barang diangkatin satu-satu, dan, saya ini kan, pindahnya agak maleman ya, di malem, supaya gak gago orang kan. Malem, di malem itu, pintu saya rusak, jadi gak bisa dikunci. Jadi, jangan kan dikunci, dirapetin aja kayak gitu, gak bisa. Jadi, ada yang ngeganjel gitu. Nah, karena, kita mikir, kita mau beli engsel pintu di mana, kan udah malem gitu. Terus, kalau misalnya, kita tinggal juga barang masih ada, takutnya kan nanti ada yang, mohon maaf, ada yang ngambil atau gimana kan. Akhirnya, minta bantuan Bapak, Pak, minta tolong dong, tidur di sini, jagain barang-barang, karena Lita di sana mau nyusun, mau nyusun barang, karena barangnya gak muat. Jadi, mau disusun dulu, jadi bawanya perlahan gitu. Nah, akhirnya, Bapak saya duduk, tidur di situ, di sofa awalnya, terus, saya ingat banget, waktu saya pindah tuh, awal yang saya bawa itu, peralatan dapur. Kompor, pengorengan, gitu kan, semuanya tuh saya bawa. Terus, sama, tempat tidur utama, itu saya bawa. Yang saya belum bawa, waktu itu, kulkas, terus, meja makan, sofa, sama mesin cuci, waktu itu belum dibawa. Nah, masih ada peritian-peritian lainnya sih, cuman banyak gitu. Terus, pas Bapak, tidur di situ, kan kita udah pulang nih, saya sama suami pulang ke rumah yang baru, Bapak tidur di situ, Bapak mau tidur, Bapak udah tidur, bukan mau tidur, Bapak udah tidur, itu, terdengar kayak orang suaranya, rame. Rame di dalam rumah itu, rame banget. Tapi gak jelas ngomong apa, tapi rame, kayak orang ngomong gitu. Ngomongnya, co-co-co-co-co-co-co, gitu, tapi rame gitu, gak jelas. Akhirnya, Bapak kebangun kan, kebangun, kayak lagi didengerin, lagi ditelaahkan sama otak, ini lagi pada ngapain sih, gitu kan. Terus, ah bukan mungkin sebelah kali gitu. Nah terus, tidur kan, Bapak tidur lagi, tidur, itu ada suara penggorengan jatuh dua kali, gumprang, gumprang, Bapak langsung bangun. karena kan berpikirnya, takut jangan-jangan maling lagi jari atas, turun ke bawah gitu kan, lewat tangga. Terus, akhirnya, pas Bapak cek ke dapur, itu barangnya udah gak ada, emang udah kita bawa semua kan, udah kosong. Ada suara penggorengan jatuh, dan itu ya di dapur jatuhnya, Nah terus, Bapak bilang kan, gak ada apa-apa gitu. Bapak tidur lagi, balik lagi nih, Mas tidur. Pas baru memeremin mata, itu ada suara orang mandi. Suara orang mandi, jebur-jebur gitu. Sama Bapak tuh, dibalik lagi kan, ke kamar mandi. Pintunya dibuka. Itu kering. Gak ada, ya kalau orang mandi kan, basah dong, atau gimana lah, menurut. Ini kering, ubinnya kering. Nah ketika Bapak balik badan, itu pintunya ketutup. Duh! Ya! Ya bener, itu Bapakku cerita sendiri ke aku. Terus, udah kayak gitu, apa namanya deh, balik badan, ah udahlah gitu. Tiduran kan, tiduran lagi. Tiduran, mau tidur, baru begini, posisi miring. Tapi sekarang udah kayak gak mau dengerin, hal-hal yang aneh. Dia tidur kan, tidur tadinya kan tidurnya telentang, sekarang miring. Itu pas mau tidur, ininya diusap, Mas. Diusap. Diusap, diginiin. Terus, sambil diusap tuh, di telinganya itu, sebelah kanan, begini. Dua kali. beneran. Beneran, dan itu kenapa, semua cerita Bapak tuh aku percaya, karena aku udah ngalamin lebih dulu. Gitu loh. Hal yang seperti itu, tapi nanti ya Mas, aku ceritain gitu. Nah, setelah itu, Bapak risih kan, udah kayak ngerasa, apa sih kok diganggu-ganggu terus, kan cuma mau tidur. Gitu kan. Akhirnya, karena kesel mungkin ya, teriak Bapak. Dia disini cuman, saya disini cuman mau, istirahat ya, gak ganggu. Tapi, jadi tolong jangan ganggu. Gitu. Nah, udah sampai situ, sampai pagi, dari situ sampai pagi, Bapak gak bisa tidur lagi. Nah, paginya saya ke rumah Bapak, Bapak udah langsung ngomong gini ke saya, udah deh, angkatin deh semuanya deh, bau langsung deh, bau langsung muat gak muat, udah ngomuatin. Katanya gitu. Itu awalnya, belum cerita. Nah, pas setelah di tanya-tanya, ceritalah hal yang itu. Gitu Mas. Oh gitu. Kasih juga sih Bapak ya, dielus-elus tuh. Iya, dielus. Dielus, terus denger suara itu dua kali. Haa, tapi sambil ngelus gitu. Terus, yaudah, pas cerita kayak gitu, saya cuma diem, karena saya juga tau. Gitu. Dan udah pernah, ngalamin juga kan, gitu. Kayak gitu, nah kalau kejadian, waktu saya dielus itu, pas pulang malam, kebetulan lembur kan, lembur, sampai di rumah itu, jam 9 atau jam 10, saya lupa. Memang, agak jorok ya, karena udah capek banget, terus kondisi juga lagi hamil besar kan, agak joroknya itu, saya pulang kantor, itu langsung naik tempat tidur. enggak ke kamar mandi, cuci kaki, atau enggak ganti baju, gitu. Enggak, jadi langsung telentang tidur. Saya nyalain AC, posisi masuk kamar itu, lampu saya nyalahin. Nah, nyalain AC, terus ketiduran. Nah, pas jam 1 pagi, saya kebangun, enggak tahu kenapa ya, jam 1 saya kebangun, itu saya lihat, lampunya udah mati. mati, terus saya dengar kan, kayak suara orang mandi, kayak biasa lah, suara orang mandi, enggak tahu siapa yang mandi. Terus saya ingat-ingat gitu kan, ke belakang gitu. Tadi kan pas masuk sini, kan saya nyalahin lampu ya, kok lampunya sekarang mati, gitu kan. Nah, pada saat ingat-ingat gitu, itu di telinga saya, sebelah kiri tapi ya, kalau bapak kan dari sebelah kanan, kalau saya sebelah kiri, sama mas. itu deket banget, itu deket banget, deket banget. Dan kalau bapak 2 kali, saya cuma sekali. Langsung saya geser ke pojok, enggak pakai lama, langsung saya geser ke pojok. Terus saya lanjutin tidur saya, sebenarnya waktu itu, pengen mengganti baju, tapi enggak jadi. Karena posisinya udah, horor kayak gitu kan. Nah, terus, paginya saya beraktifitas kayak biasa. Pada saat, saya sudah pindah kan, ke rumah baru, kan kebetulan, bapak kan rumahnya, enggak jauh dari kontrakan, situ kan. Terus, ngumpul lah, sama teman-temannya, yang tetangga-tetangga, situ juga, di depan rumah, kontrakan yang dulu saya ngontrak. Nah, kebetulan, ada bangku kan 2 di situ, yang satu, sebelah pojok ini, bangkunya itu, kalau kita duduk itu, belakangnya kaca nako. Dan yang seperti saya bilang di awal kan, kaca nako itu, enggak bisa ditutup. Selalu ngebuka. Nah, terus, awal duduk, tetangga saya itu bilang, Bang, ada orangnya enggak sih? Ketanya gitu kan. Soalnya kan gelap kan, karena itu nongkrongnya malam. Enggak ada, kosong. Kok ada yang mandi ya? Gitu, ngomongnya. Kok ada yang mandi ya? Namanya kaca nako, enggak bisa ketutup, kebuka lebar, dan posisinya itu, sebelah bawahnya itu, kacanya hilang. Jadi kan lebarnya lebih, lebar lagi kan. Kok ada yang mandi ya? Ngomong gitu. Terus, Bapak cuma ketawa-ketawa, karena kan dia udah pernah denger cerita dari saya kan, dari anaknya. Nah, terus, udahannya, ah, itu kali, salah denger lu. Mungkin dia, mungkin dia ini kali, apa namanya, yang sebelah kali mandi gitu. Terus, pas dia, oh iya ngobrol lagi. Ngobrol lagi, ngobrol, ngobrol lagi, esek-eseknya ngobrol, ditarik remutnya yang belakang. Ditarik, ditarik, truk, dia langsung gini, waduh, dia langsung nariknya, abang saya pulang abang, pergi langsung orangnya. Kenceng ya, narik ya? Kenceng, orang kata Bapak, sampai begini kok. Gitu, terus pulang dari ngobrol, Bapak langsung cerita ke Mama. Nah Mama cerita ke saya, kayak gitu, Mas Hadid. Jadi pada saat, ini yang tadi, yang di awal ya, Mas saya lupa cerita. Jadi pada saat suami naik ke rumah sebelah itu, ternyata kan kosong. Itu saya cari tahu. Jadi, kontrakan saya itu diapit sama rumah kosong. Jadi sebelah saya kosong, belakang saya kosong, depan rumah itu kosong juga. Makanya saya, tadinya minta pindah-pindah terus. Ya karena saya, semuanya sekeliling kosong, cuma saya doang sendiri. Gitu kan. Tidak juga kok itu, Mas. Nah iya, makanya terus ditambah lagi kan, kalau depan rumah itu kan, bunga Kamboja ya. Terus notabene kan, kalau yang saya lihat kan, bunga Kamboja itu kan, seringnya adanya di kuburan gitu. Jadi itu sih, yang nambah kesan horor juga gitu loh. Terus, oh iya, lupa cerita. Jadi pada saat saya lahiran, anak saya, saya bawa pulang, anak saya itu selalu nangis, Mas. Nangis, nggak berhenti-berhenti. Tetangga sih itu juga pada tahu semua, sampai tetangga itu, bantu ngasih garam, ngasih garam kristal, katanya harus ditaburin ke seluruh rumah, gitu katanya sih. Terus, ada juga yang ngasih sapu, katanya buat dikeprok-keprok dulu, di kasurnya, gitu. Terus, tapi nggak mempan, dan selalu nangis. Akhirnya kita berpikir, kasihan kan nangis terus, karena udah hampir berapa bulan nangis, terus pokoknya nangis. Siang itu nggak nangis, tapi dari jam 4 sore ke atas, itu nangis terus. Sampai malam, sampai kita tuh kayak, nih anak, kenapa ya? Ada yang dirasa, apa gimana, gitu. Nah, akhirnya, saya sama suami sepakat, inepin anak saya di rumah mama. Dan di rumah mama itu anten, Mas. Sama sekali nggak nangis. Sama sekali nggak ada suaranya. Itu tetangga-tetangga itu pada saat saya, si kecil mana? Udah di rumah mama. Oh, pantas nggak ada suara tangisannya. Gitu. Terus kayak, kenapa? Saya juga disitu tanda-tanya. Nah, kebetulan kan saya punya temen yang indigo juga kan. Nah, saya ajak nih ke rumah. Ya udahlah, sepenglihatan dia, disitu nano-nano. Nano-nano tuh maksudnya, nggak cuma satu, tapi banyak. Jadi, kata temen, kayaknya lebih banyak lo pindah deh. Iya, iya sih ini lagi nyari rumah. Waktu itu waktu belum dapet rumah ya, Mas. Ini lagi nyari rumah, gitu. Nah, pada saat udah pindah kan, Mas. Rumah udah mau ditempatin, kita kan ngajiin dulu tuh, keselamatan dulu, bikin selamatan. Terus, saya ngundang orang-orang yang ada di sebelah tetangga kontrakan kan. Kebetulan juga kan itu, tetangganya mamah juga dong. Terus, saya undang. Terus, ada satu ibu-ibu itu ngomong ke saya. Kebetulan, dia tuh orang lama di situ, Mas. Orang lama dan bahkan dari lahir tuh, Mas. Udah tinggal di situ, gitu. Nah, terus, dia tuh baru buka suara, Mas. Baru buka suara ke saya gini. Alhamdulillah, udah dapet rumah. Semoga nanti Ilona di sana udah nangis-nangis lagi, gitu. Ngomong ya kan. Terus, tapi sih, kayaknya sih nggak nangis. Soalnya kan di sana kan, rumahnya nggak kayak yang di sini. Emang di sini kenapa? Saya sama mama nanya dong. Iya, dulu waktu zamannya saya kecil, kata si mbak itu. Saya masih SD. Saya pulang ke sekolah. Itu ada rame-rame kan, di rumah itu. Terus saya lihat. Saya lihat, ternyata ada yang meninggal dari orang yang punya rumah itu dulu, sebelum yang ibu kontrakan saya ini. punya rumah itu meninggal. Itu dikuburnya di dalam situ. Dimakaminnya di dalam rumah itu, gitu. Terus, anaknya juga pernah ada yang meninggal juga dimakaminnya di situ. Jadi, kalau dia bilang, kalau menurut mbak itu, makamnya itu antara ruang meja makan saya sampai ke tangga itu, makamnya. Gitu. Berarti itu sebelum rumah jadi kan tapi ya? Sebelum dibeli sama ibu kontrakan yang saya ngontrak. Tapi udah berbentuk rumah juga, posisinya. Udah berbentuk rumah dikuburnya di situ. Nah, setelah itu dijual. Dijual ke ibu kontrakan yang aku ngontrak itu. Dan saya juga merhatiin nih, setiap orang yang ngontrak di situ itu pasti nggak lama. Nggak lama. Sebelum saya itu, itu cuma satu bulan. Terus dia minta take over ke saya. Kayak gitu. Jadi pas mau kontrak sini juga ya, iya. Tapi udah mbak duluan kan, nggak apa-apa deh. Saya bilang gitu. Nggak, nggak, nggak apa-apa. Terusin aja deh punya saya. Gitu. Jadi pas pertama kali dapet tuh juga dari take over ya? Dari take over. Jadi dia baru berapa, belum ada sebulan. Belum ada sebulan. Udah, apa namanya, udah deh, gantian aja deh sama saya. Gitu. Terus dari sebelum mbak itu juga, apa namanya, orang, ada ibu-ibu punya anak dua, juga ngontrak di situ. Awalnya sih dia tidurnya di situ ya. Cuman lama-lama saya perhatiin, kok di situ kayak buat naruh barang doang. Dia tidurnya di tempat, di tempat orang tuanya. Gitu. Terus setelah saya, ada juga tuh mas yang ngontrak. Jadi tuh cowok-cowok semua kan. Cowok ada 4 atau 5 orang lah ngontrak di situ, bareng-bareng. Terus, kepo kan, saya tuh kepo. Terus saya kayak, SKSD gitu ke orangnya. Saya cuman mau tahu gitu, kesan dia di situ, sama kesan saya tuh sama gak gitu. Terus, saya tanya nih, sama, saya manggil ya om kan di situ. Om, ngontrak di sini ya? Iya gitu. Ini dulu saya loh yang ngontrak di sini gitu. Saya hampir 2 tahun loh di sini om. Oh iya ya? Iya. Terus gimana om gitu? Gimana apanya? Gitu. Enak gak di sini? Saya kan gak mungkin langsung menggiring ke sana kan. Oh iya, lumayan gitu. Nah, tapi ada satu orang, satu orang nih, kan dia berlima tuh, ada satu orang, saya juga gak kenal namanya. Dia cerita, cerita itu seperti yang saya alami. Ada orang mandi. Gitu. Jadi dia tidur, kan ada 2 kamar nih. Yang pertama, jadi mereka tuh berlima, tapi mereka itu kerjanya sip-sipan. Jadi walaupun malam tuh ada, kadang di rumah cuma 3, ada yang kadang cuma 2, kadang cuma sendiri, tergantung sip-nya mereka. Nah, pada saat itu, dia yang lagi sendirian di rumah. Gitu. Oke, oke. Nah, Mbak Lita, mau nanya nih Mbak, kan itu tadi katanya, yang tinggal di situ dulu tuh, di kuburnya di situ ya? Iya, menurut keterangan dari ibu yang, si ibu yang udah lama di situ. itu dia posisi di kuburnya itu, di sebelah mananya nih Mbak? Ibu itu bilangnya, itu antara dari, karena dia masih kecil kan, ngeliatnya tuh, jadi nyelip-nyelip itu, yang dilobangin tuh, waktu dia lihat, itu antara, bukan ruang tamu ya, meja makan. Antara dari meja makan tuh, ke dapur, ke arah tangga. Dulu kan belum lantai dua ya Mas ya, masih, masih lantai satu doang sih. Jadi tuh, si Ta Ubinnya dibolongin? Kayaknya seperti itu. Soalnya, si Mbak ini, ngomongnya kesesan seperti itu. Jadi di kuburnya, cuma dibilang, yang punya rumah itu dulu, ada yang meninggal, terus di kuburnya di dalam, di dalam rumah itu. Wah, kan masih ada halaman ya? Eh, halaman juga gak ada ya? Halaman gak ada, kebetulan rumahnya itu di dalam gang. Jadi cuman, buat naro motor satu lah paling ya, depannya gitu. Wah! Jadi di dalam, kebetulan rumahnya itu lebar Mas. Lebar, terus, kalau, panjang sih gak terlalu panjang ya, semungkin, ke dalam itu, 8 atau 9 meteran. Gitu. Jadi di dalam rumah? Di dalam rumah. Menurut si Mbak, yang bilang ke saya. Dan, kenapa saya percaya? Karena, yang bersangkutan kan, orang lama di situ, lahir di situ, dan orang tuanya juga, dari awal di situ kan gitu. Jadi pas dia cerita kayak gitu, saya sama Mama cuman liat-liatan. Terus, oh terjawab, apa yang selama ini saya bertanda tanya, kenapa di rumah horor banget? Gitu. Kayak gitu. Padahal kalau di ngajiin, di ngajiin kok rumahnya, waktu saya pindah juga. Waktu selamatan anak saya, pengajian juga kok. tapi kok kenapa ini banget gitu. Jadi itu saya mikirnya, kubur dalam rumah, apa mungkin, oh di halaman samping mungkin, apa mungkin. Nggak, di dalam. Di dalam posisinya, yang kan, si Mbak itu sering, ke rumah saya kan, bukan sering sih. Jadi pernah beberapa kali ke rumah, kayak nengok anak saya, nangis-nangis terus kan. Sini-sini coba digendongin, namanya tetangga gitu kan. Nah terus, dia lihat posisinya, meja makan saya ada di situ. Jadi makanya dia sebutin, di antara meja makan, ke tangga. Gitu. Gila, gila. Terus Mbak, kan awal dari pertama Mbak, tinggal di situ nih ya, itu ada suara orang mandi, terus suara, langkah kaki di tangga, suara, apa lagi tadi tuh? Ngaduk gelas. Ngaduk gelas. Itu selama 2 tahun Mbak tinggal di situ, itu selalu berulang nggak sih, setiap hari, pada jam 1? Kalau awal, awal-awal saya tinggal di situ, sampai saya melahirkan, iya. Terus kan, kalau orang abis melahirkan, kan menyusui kan, kadang anak, kalau bayi itu kan, bangunnya random ya, sesuka tidinya gitu. Ya itu, kalau jam 1 pas lagi bangun, pokoknya kalau saya lagi tidur juga, tiba-tiba kebangunan itu pasti jam 1. 01.00. Kenapa hafal? Ya karena sebelah saya handphone kan, dekat di meja sana, saya ambil handphone 01.00. Pokoknya, setiap saya dengar orang mandi, itu saya langsung ambil handphone. 01.00. Nah itu yang saya pertanyakan, kenapa selalu 0.01.00? Nah makanya pas mama tanya, ada kok orangnya gitu. Terus, pertanyaan dalam hati, emang kerja apa sih kok, mandinya selalu jam 1? Tapi diikutin suara tangga gitu? Enggak, jadi dia tuh, iya, mandi dulu, kayak bertahap gitu, mandi dulu, terus dia naik, turun tangga, terus turun, terus suara cangkir, gaduk cangkir gitu. Gila itu setiap hari, hampir setiap hari. hampir setiap hari. Dan pada saat saya cerita, itu gak ada yang percaya gitu. Padahal saya ngalamin itu gitu. Ini kan rumah kontrakannya dekat rumah orang tuanya, masih ada hampir sekarang? Masih. Masih? Masih. Masih dikontrakin? Masih dikontrakin. Itu ada bacaannya dikontrakin atau dijual. Tapi gak dinempatin sekarang ya? Enggak, kosong. Waktu itu pernah, ya itu, agak lama dikontrakin, ada yang ngontrak, terus pindah, terus habis itu gak ada lagi. Yang ngontrak gitu. Oke, sahabat lonceng. Yang udah denger cerita dari Mbak Lita nih, tentang kontrakan akr di rawa bangun ini, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian nih, pengen jadi narasumber, dateng langsung ke studio Lonceng Misteri. Sama seperti Mbak Lita ini, caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mengampir ke Instagram kita, di ato Lonceng Misteri, bisa langsung klik aja, link yang ada di Beyonce Agam kita, itu nanti bakal mengarah ke WA kita ya. Dan yang terakhir, gue mau ngajepin banyak terima kasih. Thank you loh Mbak ya. Iya, enak sama Mas. Mbak Lita udah nyeritain, pengalaman horornya yang epic ini, sama sahabat lonceng, terutama buat aku nih Mbak. Thank you banget Mbak. Ini, cerita yang lumayan deket nih, daerahnya dari sini. Dari sini, dari Bekasi kita nih. Rauh Mangun, terlalu jauh ya. Rauh Mangun, di Jakarta Timur. Mana, aku tuh tau lagi daerah sana. Iya ya, masih ya. Kayak sering main kesana juga kan tadi ngomong. Tadi danya kan, kamu dimana nih? Iya. Di situ ternyata. Iya, sampai situ aja ya. Bahaya. Kalau sebutin nanti, rumahnya tambah gak laku, dan gak ada yang mau beli, dan gak ada yang mau ngontrak. Jangan. Kita cukup sampai situ aja nih. Romang. Oke Mbak, thank you ya Mbak? Sama-sama Mas Gilang. Dan ya, akhir kata gue gilang ahaditya. Izin pamit. Mbak Lita juga izin pamit. Bye-bye. Sama-sama Mas Gilang. 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 Terima kasih.